dep kalau berjemur wajahnya pakai scan screen atau masa ada produk kesehatan mengklaim bisa memperbaiki hingga level gen betul kah ada coba dikasih saya mereknya apa mungkin bukan merek ya underscore ID bu konsumsi pil KB jangka panjang bisa berefek ke pradiabetes enggak ya Nah thank you Bu sama-sama Ibu Tanti ini Ibu Tanti dari fotonya udah berapa lama penyembuhan nekigat dan apa tandanya kalau pencernaan sudah seal Oke bisa nah ini tergantung selamat menikmati Tidak Hai kembali lagi bersama saya Debbie Jammery your favorite naturopathic practitioner aku semangat banget pagi ini ini masih pagi waktu aku eh siang deng aku abis olahraga back to the gym dicip dibuka lagi aku sekarang mau latihan yang pakai berat-berat ini udah lempeng belum ya maaf ya teman-teman ini namanya youtuber amatir pokoknya saya memberikan ilmu mungkin tidak menghibur seperti itu ya tapi saya akan mencoba untuk menghibur dan memberikan edukasi please 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 sebelum teman-teman mendengar semua jawaban saya dari Tanya Sehat Baby minggu ini diajak dulu temen-temennya untuk subscribe nyalakan tombol loncengnya n plus sekarang kita ada satu kanal YouTube lagi namanya root of life TV please di support juga akun ini kanal YouTube ini karena akan banyak informasi seru-seru dari tahun 2022 ini akan banyak sekali tambahan-tambahan program yang luar biasa Oke jangan lupa di komen di share dan juga di di like dan di subscribe Terima kasih subscribe kan gratis kalau katanya Rafathar oke Tanya Sehat Baby di minggu kedua ya di tahun 2022 minggu kedua belum siapa di minggu ketiga nih aku lupa sendiri pokoknya teman-teman stay tune jangan sampai ketinggalan karena banyak sekali ilmu yang teman-teman bisa dapatkan dari kanal YouTube ini Oke saya akan mencoba untuk menghibur juga apa perlu saya makan cabai-cabai yang banyak enggak kan ya Oke pertanyaan pertama dari Ibu Novin Dria Budap kalau berjemur wajahnya pakai sunscreen atau enggak aku pakai sini biar mata aku kedepan aja ya jangan samping-samping jadi kalau berjemur berjemur wajahnya pakai lah sunscreen pakai sunscreen yang oke ya yang natural yang organik aku pakai just beauty di Indonesia karena ada Jason ada samping Hawaiian samping itu juga ada Oke berikutnya jadi badannya nggak jangan dipakai sunscreen wajahnya aja karena aku tahu teman-teman pasti merawat wajahnya oke lagi kan kulit wajah cuman segini ya sementara kulit tangan apa segala macam tuh kan yang luas disitu Oke semakin luas paparan sinar matahari di kulit kita semakin banyak vitamin D yang terserap sama kulit kita mukana kecil tutupin aja nggak apa-apa dari Ibu Cahya underscore Room kalau makan sawi-sawian perutnya nggak nyaman itu kenapa ya Budap Oke yang pertama kemungkinan belum terbiasa jadi belum cukup enzimnya Oke jadi mungkin juga memang ada gangguan pencernaannya mungkin itu diseimbangkan dulu makanya dibiasakan udah pernah ikutan belum mikrohabit saya yang awal yang tahun lalu itu boleh loh teman-teman ikutin dari pagi minum air hangat tambahin air asam segala macam berkelanjutan sampai akhirnya pencerannya Oke kalau teman-teman ikutin mikrohabit dari tahun lalu yang akan diulang versi audiovisualnya di root of life TV jadi cus buruan subscribe root of life TV Oke root of life tambahin TV ya jadi itu kemungkinan ya enzimnya kurang jadi bisa dimulai dengan mencoba sedikit demi sedikit masukin campurin sedikit dalam smoothie atau digigit dulu pelan-pelan ditambahin disalapannya sedikit demi sedikit nanti lama-lama sambil tambahin tuh makanan-makanan probiotiknya dan diasankan lambungnya mungkin juga bisa dimasak dulu jadi jangan langsung mentah dimasak dulu Oke pelan-pelan mungkin nambahin probiotik supplement juga oke banget tuh bisa membantu tapi padahal kita semua bisa kok makan sayur sayur sawi-sawian justru kan sayur sawi-sawian ini manfaatnya luar biasa banget untuk detoksifikasi dan lain-lain Oke berikutnya dari Nabian Pasa ada produk kesehatan mengklaim bisa memperbaiki hingga level gain betulkah ada coba dikasih saya mereknya apa mungkin bukan merek ya tapi ingredientsnya apa yang bisa mengklaim itu bisa memperbaiki gen jadi gini sama teman-teman ya kita tuh nggak bisa mau mau apa ya mengambil pernyataan marketing produk tertentu memperbaiki gen memperbaiki level game jadi gini gen manusia itu kan memang nih ada gennya kita dapat dari orangtua gen A gen B dan C nah ada juga satu yang paling gampang deh misalnya di anak-anak berkebutan khusus nah itu ada gen MTHFR nya yang mungkin membuat metilasinya tidak optimal makanya anak-anak berkebutan khusus perkembangannya terganggu nah itu sebenarnya ada vitamin kayak folate jadi makanya kenapa ibu hamil disuruh makan folic acid yang sebenarnya adalah sayur serang hijau tapi kan banyak sekarang ibu hamil yang tidak suka makan sayuran makanya aku tuh gemes banget ya kan kayak aku tuh setiap aku nonton Aurel siapa kalau ada yang nonton nih ya Aurel sama Atta aku doain loh Aurel makan sayur ya sayang biar nanti anak-anaknya bukan gimana-gimana yang namanya folate ini penting buat perbaikan DNA segala macam itu penting sekali aku berdoa semoga semakin banyak makanya kenapa dikasih folic acid ya karena memang berarti asupan kita kurang gitu ya Nah ini bisa berbagai macam apa sih berbagai macam berbagai macam kondisi ya karena karena kekurangan folate ini ya jadi mungkin kalau kita masukkan kayak sesuatu yang ada folate nya Nah itu memperbaiki memperbaiki gen tersebut memperbaiki at nilis ekspresi dari gen tersebut gitu temen-temen jadi harus dipahami memperbaiki level gen itu level gen mana bahannya apa harus belajar dong penuh ya yang kayak gitu-gitu yang kepengen ngambil master degree tambahan dalam sisi genomik nih doain ya nanti masuk ya mudah-mudahan kita Cambridge kepingin banget masuk masuk di Cambridge kuliah di Cambridge Amin doain rame-rame ya mumpung cuma sejam dari sini sejam setengah deng ibu Tanti underscore ID bu konsumsi pil KB jangka panjang bisa berefek ke pradiabetes enggak ya nah thank you bu sama-sama ibu Tanti ibu Tanti dari fotonya keren banget badannya loh jadi temen-temen minum pil KB itu sendiri kan sebenarnya hmm sebenarnya seakan-akan secara apa ya secara genetically modifying atau ya secara ini tuh ya adalah pengaruh ke hormon tubuh kita saya orang yang tidak bisa minum pil KB saya begitu minum pil KB saya jadi harimau yang waaah gitu ya kan dan mengganggu ada kan bikin depresi juga kayaknya aku juga tuh gara-gara pil KB nah apakah berhubungan dengan pradiabetes biasanya nih kalau kita menekan hormon-hormon kita ada kemungkinan ke arah apa ke arah apa ya ke arah gula darah kita juga ke arah metabolisme kita itu yang mungkin malah menjadi apa ber terganggu gitu ya jadi kalau buat aku sih mungkin kalau itu nah ini enggak semua orang ada orang yang pakai pil KB cocok-cocok aja harus dicek kalau ada minum pil KB silahkan cek HbA1c nya fasting glukosa fasting insulin di cek secara berkala ya oke ibu Nana Yolanda Budhebi anak ASD vitamin ini perlukan apa aja ini kayaknya aku udah pernah bahas sebelumnya anak ASD itu berbeda-beda Bu ASD sendiri itu kan sebuah umbrella yang enggak cuman satu kondisinya jadi ada PPD ada ADHD ada ADD banyak gitu ya jadi nggak bisa nih vitaminnya apa aja ini masing-masing individunya ada perlu tambahan Nah kalau aku jabarin di sini ada webinar sendiri kemarin Ibu kita kasih harga murah lho PS Yulak PS Yulak cuma Rp50.000 minimalnya itu kenapa nggak ikutan itu apa murah meriah banget ya aku mau membantu orang-orang yang punya masalah ASD tapi yang pasti sih minyak ikan harus masuk karena itu kan Omega 3 yang menurunkan peradangan peradangan otaknya juga peradangan tubuhnya juga biar imun juga optimal vitamin D harus dicek terus juga in some cases nggak semuanya nih makanya saya nggak bisa menjabarkan apa aja mungkin bisa membutuhkan kalsium mungkin ya kalau kekurangan tapi enggak semuanya aku harus underline dia butuh DMG butuh magnesium definitely di beberapa kasus kalau yang masih ada kandida kita bunuh kandidanya bisa menggunakan dripship extra am probiotik tentunya probiotik inulin jadi susah nih Bu ini banyak ini pertanyaannya gampang sih Bu nanyanya ngejawabnya ini satu webinar sendiri kalau ini jadi kalau bisa sih pertanyaan ditanya sehat lebih spesifik ya soalnya kalau anak ASD itu kan kita bisa umurnya berapa gejalannya apa yang udah bisa apa yang nggak bisa sekarang apa yang mau tingkatin apa itu berikut adalah suci Frianita vitamin D baiknya diminum sama K2 ya Kak gini ya teman-teman aku tidak pernah menyarankan sip minum vitamin D dibarengin dengan K2 Kenapa K2 itu adalah vitamin berbasis lemak yang seharusnya dikontrol atau dilihat atau diukur berapa kadarnya takutnya nanti kebanyakan kalau kebanyakan nanti malah membuat kekentalan darah karena kan efek dari vitamin K ini sehatnya adalah kolagulasi atau pembekuan darah nah sebenarnya sayuran hijau itu banyak vitamin K nya lalu sayuran yang di fermentasi itu banyak vitamin K2 nya jadi kalau saya sih setiap hari selalu ada kinci makanan saya selalu ada sauerkraut, kinci, iya itu jadi itu masukin vitamin D nya aja biar cepet masuknya lebih banyak jadi enggak terlalu apa ya enggak terlalu ini itu semuanya dimasukin Oke berikutnya catra matra dua di jempol kaki kanan tiap malam kulit atasnya kering kulit bawahnya pecah-pecah itu mengapa ya Nah ini bisa terjadi karena memang satu kemungkinan kita terpapar oleh bahan kimia seperti sabun cuci, alat pel, bahan kimia ya kan yang menyentuh kaki nih yang menyebabkan iritasi di kulit kaki kita itu yang pertama yang kedua kurang cairan bisa jadi air putihnya berapa sudah cukup apa belum? yuk sambil ngomong kita minum air putih dua setengah liter udah bukan dua liter lagi ya teman-temannya dua setengah liter deh nah habis itu kemungkinan juga kemampuan menyerap lemaknya teman-teman berkurang ya mungkin mulai dari yang paling simpel perbanyak cairan kebanyakan hidrasi dan moister lembabkanlah kulitnya termasuk aku kulit-kulit di bagian kaki aku seluruh tubuh seluruh keluarga kita pakai IPCO terus kemungkinan juga hindari semua bahan-bahan kimia yang kayak alat pel atau sabun cuci seperti itu ganti yang lebih natural atau di rumah pakai kos kaki atau pakai sendal biar nggak kena kaki saya di rumah udah nggak pakai obat-obat pel apapun hanya pakai air hangat dan itu pakai steam mop saya pakai essential oil that's all air jadi saya mau nyekar kayak apa segala macem terus biasakan groundingnya teman-teman gitu vitamin D nya juga bisa dicek loh berapa kebutuhannya berikutnya Reno buhlanze warna area dengkul dan siku lebih gelap menyebabkan penanganannya apa bagaimana ya Bu ini kalau nggak salah aku pernah bahas ini ada hubungan dengan insulin resistant bisa jadi ya Bu ya jadi kalau bisa dicek insulin kita itu optimal apa enggak suka makan yang manis-manis apa enggak karbohidratnya tinggi enggak asupannya itu bisa dikatkatkatkatkat dulu terus kalau memang ini bisa dicek vitamin D levelnya dan kalau untuk mencerahkan kulit itu bisa bisa menambahkan seperti kayak dibalurin sama jeruk nipis atau jeruk lemon ya tapi seharusnya sih ini kemungkinan ada insulin resistant kalau dari aku ngeliatnya ya berikutnya dari enchief-06 gudek berapa lama penyebuhan likigat dan apa tandanya kalau pencernaan sudah sil Oke bisa nah ini tergantung seberapa parahnya minimal itu sudah enam bulan minimal enam bulan tapi bisa lebih semakin kita berumur semakin lama anak saya waktu itu tiga setengah tahun dan itu butuh 18 bulan di anak saya signifikan banget jadi dari yang istilahnya stunting ya itu langsung perkembangannya overnight overnight banget literally dari yang masih pakai tiga setengah tahun kan berarti satu setengah tahun jadi pas dia umur lima tahun tuh dari yang baju-baju dia tuh umur empat tahun masih bisa pakai umur 18 bulan baju dia yang wanzis yang 18 mesti bisa dipakai kebayang sekecil apa anak itu dulu dikasih organik-organik sama air susuku yang eksklusif ternyata memang gara-gara likigat nah itu begitu jadi lima tahun langsung geret yang orang bilang tiap dua bulan beli baju nah itu terjadi kalau diorang dewasa bisa dua tahun bu bisa dua tahun nih saya ya saya hitungannya itu dua tahun nah itu baru berasa banget jadi kayak IBS asam lambung saya udah nggak ada sinus nggak ada masalah-masalah endometriosis apa semuanya tuh nggak ada hilang tiba-tiba tuh hilang aja terus badan jadi in enak yang orang bilang yang naturopati bilang satu sampai dua kali setahun aja tuh ya masalah-masalah kesehatan yang ringan itu beneran terjadi di saya gitu jadi itu dan penyerapan nutrisi jadi kulit pun berubah dulu tuh saya sempet beberapa tahun yang lalu ya teman-teman saya concern itu udah mukanya kok jadi tua banget jadi capek segala macem segala macem lah blablabla gitu disuruh pakai perawatan A B C aku refuse gitu karena aku bilang kayaknya ini dari dalam deh dari dalamnya sendiri tuh aku masih belum beres jadi aku lakukan walaupun aku udah sehat tapi aku belum menjalankan jika protokol seperti itu berikutnya Rachmanur bagaimana cara ada mau daftar konsultasi online dengan Bu Deddy silahkan hubungi Anna Muller di info rootoflife at gmail.com info i n f o r o o t o f l i f e at gmail.com oke oke teman-teman kayaknya sudah selesai deh sudah selesai tanya sehat Debbie minggu ini semoga bermanfaat jawabannya semoga tercerahkan mencerahkan dan kembali lagi stay blessed stay healthy um dan salam sehat selalu thank you thank you semua thank you for watching bye